Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu lagi dengan ibu pada pembelajaran pendidikan agama islam dan budi pekerja dengan materi Sikap Tawadu Mari kita mulai pembelajaran dengan membaca doa sebelum belajar Sikap Tawadu Tawadu memiliki arti yaitu rendah hati Lawan sifat Tawadu yaitu sifat tekabur atau artinya sombong Anak yang memiliki sifat Tawadu tidak akan merasa lebih baik daripada orang lain Anak yang Tawadu akan tetap rendah hati serta menjaga niatnya karena Allah Ciri-ciri perilaku Tawadu Ramah dan senang bergaul dengan siapa saja Tidak suka menonjolkan kelebihan yang dimiliki Menghormati orang lain walaupun berbeda pendapat Sederhana dalam berpakaian Menghargai orang lain Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya agar berpilaku Tawadu Seperti dalam sabdanya ATT mari kita baca bersama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim Man Mkotadatakola Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Dari Kota Doh Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku Bersifat Tawadu'lah sehingga seseorang tidak merasa bangga terhadap orang lain Dan seseorang tidak berbuat aniaya terhadap orang lain Hadis Riwayat Muslim Isi kandungan hadis tersebut yaitu 1. Setiap Muslim harus memiliki sifat Tawadu atau rendah hati 2. Muslim yang Tawadu tidak akan merasa lebih baik daripada orang lain 3. Muslim yang Tawadu tidak akan menyakiti orang lain baik dengan perkataan maupun perbuatan Dalam hadis lain pun Rasulullah SAW bersabda Yang artinya barang siapa yang meredahkan hati kepada Allah Maka Allah SWT akan mengangkat derajatnya pada tempat yang tinggi Barang siapa yang takabur kepada Allah Maka Allah akan menghinakannya sampai ke tempat yang serendah-rendahnya Hadis Riwayat Ahmad AATT ada pun contoh penerapan sikap Tawadu dalam kehidupan sehari-hari Di antaranya yaitu 1. Berani meminta maaf jika berbuat salah 2. Berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan dalam belajar 3. Bermain bersama tanpa membeda-bedakan teman 4. Bersikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru Nah AATT mari kita terapkan perilaku Tawadu dalam kehidupan sehari-hari ya Baiklah AAT dan TT mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh